Season 189, Tidak Tahu Bagaimana Menghargai Orang tua itu tahu bahwa yang ditanya Yeyuan bukanlah dia, tapi Wu Tian. Dia hanyalah seorang pelayan, meskipun ranah kultifasinya tinggi, statusnya jelas lebih rendah dari Wu Tian. Tuan Mudatian adalah sembilan ibu kota kerajaan Sumpah, murid pavilion Linghua. Tuannya adalah pavilion Linghua, petik 2. Orang tua itu berkata di tengah jalan dan dipotong dengan dingin oleh Yeyuan, sepertinya peringatan saya tidak ada gunanya. Petik 2. ARGHH Ceritan melengking keluar dari mulut Wu Tian. Kakinya sudah dipatahkan oleh Yeyuan. Wajah lelaki tua itu berubah. Dia membesarkan Tuan Wu Tian karena dia ingin membuat Yeyuan takut. Siapa yang tahu bahwa orang ini tidak menyerah sama sekali, langsung melumpuhkan Wu Tian. Wu Tian terluka sampai keringat dingin menutupi dahinya. Tapi tangan Yeyuan masih digenggam dengan sangat erat. Bagaimana orang tua itu masih berani mengambil risiko? Dia hanya bisa berkata, Tuan Mudatian dia menyukai seorang gadis di kota Kekaisaran Klu Jade. Karena itu, itulah mengapa dia datang ke sini untuk mengambil posisi Inspektur Patroli. Petik 2. Alis Yeyuan berkerut, dan dia bertanya lagi, Jika dia datang untuk menjadi Inspektur Patroli, mengapa Jiang Jade harus dilemparkan ke sel kematian? Orang tua itu berkata, karena dia tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ketika Yeyuan mendengar ini, ekspresinya menjadi dingin dan dia berkata, Jiang Jade hal tidak mau menyerahkan posisi Inspektur Patroli, jadi kalian berencana untuk menjebaknya, melemparkannya ke sel kematian, bukan? Orang tua itu diam, jelas, itu ditebak dengan benar oleh Yeyuan. Yeyuan tersenyum dingin dan berkata, Bagus sekali, kamu sudah bisa pergi dan mati. Selesai berbicara, Yeyuan hendak mengambil tindakan untuk membunuh Wu Tian. Wu Tian dan wajah lelaki tua itu berubah drastis, tidak menyangka Yeyuan sebenarnya sangat kejam, ingin membunuh orang secara langsung. Pada saat ini, Zuo Suji tiba-tiba berbicara, Yeyuan, Anda tidak boleh. Alis Yeyuan berkerut, kekuatan di tangannya berkurang sedikit. Zuo Suji berjuang untuk datang ke hadapan Yeyuan, berkata dengan ekspresi jelek, Tuan Inspektur Patroli Wu adalah pembangkit tenaga dewa sejati, status keluarga Wu di ibu kota Kekaisaran Sumpah Sembilan juga luar biasa. Membunuhnya, seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi harus dimakamkan dalam kematian bersamanya. Petik 2 Keringat dingin mengucur dari kepala Wu Tian, mengertakan gigi sambil berkata, Ya, ya, saya tidak bisa mati, jika saya mati, pavilion linghua pasti akan marah. Selama, selama kau membiarkanku pergi, masalah hari ini. Aku akan menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Petik 2 Kedua mata Yeyuan menyipit, jari-jari perlahan mengendur. Dia bisa bertindak sembrono dan tidak peduli pada siapapun sendirian, tetapi kota Kekaisaran Langit Surgawi memiliki begitu banyak orang, dia kurang lebih masih agak waspada untuk melibatkan orang baik. Saat jari Yeyuan melepaskan, Wu Tian melesat seperti kilat. Kekuatan Yeyuan ini terlalu menakutkan. Wu Yun, bunuh dia untukku. Juga, sedikit ini, jangan tinggalkan apapun. Wu Tian menunjuk ke Zhuosuji, Ning Tianping, dan sisanya di belakang Yeyuan dan berkata dengan raungan marah. Wajah Zhuosuji dan yang lainnya tidak dapat membantu berubah secara drastis ketika mereka mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Wu Tian benar-benar berubah menjadi permusuhan begitu cepat. Jika bukan karena mereka memohon belas kasihan, Yeyuan pasti sudah membunuh Wu Tian. Tapi dalam sekejap mata, Wu Tian akan membunuh mereka. Dewa Langit Cakrawala ke-8 Wu Yun, siapa di sini tandingannya? Huh, berpikir sembrono dan buta, untuk benar-benar berani mendekati Tuan Mudatian. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Petik 2 Saat aura Dewa Surgawi Cakrawala ke-8 dilepaskan, wajah semua orang berubah. Kekuatan dunia yang mengerikan itu membuat Zhuosuji dan yang lainnya terlihat putus asa. Patroli Inspektur Wu, ini, ini semua adalah kesalahpahaman. Berharap Tuan Inspektur Patroli dapat mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dengan belas kasihan dan melepaskan Yeyuan. Betapa dia menyinggung Anda, saya, Zhuosuji, akan memikulnya sendiri. Zhuosuji berkata dengan tegas. Wu Tian tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, berandal ini benar-benar berani mematahkan kaki utusan ini. Dia sudah melakukan kejahatan besar. Kualifikasi apa yang Anda, Dewa Langit Cakrawala ke-2 yang sangat sedikit, harus memikulnya. Hari ini, kalian semua harus mati. Petik 2 Kedua mata Yeyuan sedikit menyipit. Melihat Wu Tian, dia berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan, kamu yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Hahaha, kesempatan, bocah, jika bukan karena Anda menyergap utusan ini sekarang, apakah utusan ini akan diancam oleh Anda? Dengan Wu Yun di sekitar, apakah Anda masih dapat menjungkir balikan langit? Lakukan, Wu Tian sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat lucu, tertawa liar saat dia berkata. Cahaya dingin melintas, seberkas cahaya pedang yang menakutkan bergegas menuju Yeyuan. Kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-8 sangat mengejutkan. Saat ini, Zuo Sujidan yang lainnya berdiri di belakang Yeyuan. Selama dia pindah ke samping, Zuo Sujidan yang lainnya pasti akan mati tanpa keraguan. Wu Yun ini jelas seseorang yang memiliki banyak pengalaman pertempuran, agak ganas saat menyerang. Pedang ini memaksa Yeyuan untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ekspresi Yeyuan berubah sedikit gelap, Frost Counter Swat tiba-tiba bergerak. Bang! Ledakan keras meledak di antara kedua orang itu. Energi mengerikan segera mengirim Zuo Suji dan sisanya terbang. Kalian semua mundur, suara Yeyuan memancarkan rasa dingin. Jelas, dia sudah benar-benar marah. Murid Wu Yun juga mengerut saat dia berteriak kaget, Fusi hukum. Hukum spasial, petik 2. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Yeyuan benar-benar bisa menerima pedangnya ini. Ekspresi Wu Tian juga menjadi sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa Yeyuan tidak mampu bertahan satu pertukaran dengan Wu Yun sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempurnya sebenarnya begitu menakutkan. Dewa Langit Cakrawala ke-5 yang secara merata cocok dengan Dewa Langit Cakrawala ke-8, ini sedikit terlalu dilebih-lebihkan, bukan? Zuo Suji dan yang lainnya melihat sosok yang akrab, namun tidak dikenal itu, sangat terkejut. Kekuatan Yeyuan masih sangat kuat. Tapi itu sedikit sangat kuat. Beberapa ratus tahun yang lalu, Yeyuan hanyalah seorang junior kelas 2 di matanya. Sudah berapa tahun berlalu? Kekuatan Yeyuan saat ini, melakukan perjalanan bola bali di sekitar 10 bangsa Saltrich, dia juga tidak dapat menemukan yang cocok sama sekali. Swosh! Sosok Yeyuan bergerak sedikit, pedangnya terhunus. Energi pedang yang cepat dan ganas itu benar-benar membuat ruang angkasa bergetar. Mata Wuyun berubah sedikit gelap, langsung bertemu dengannya. Bang! 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 Di udara, serangkaian gelombang energi yang mengerikan datang. Cahaya dingin terpancar ke segala arah, energi pedang tersebar di mana-mana. Ketika Wu Tian melihat pemandangan ini, kulitnya menjadi pucat. Tuan Mudatian, bocah ini sangat kuat. Tuan Wu Yun mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Kenapa tidak? Kita mundur dulu. Mo Xin angkat bicara. Diam! Apakah Anda ingin Tuan Muda ini menjadi kura-kura pengecut? Jika ini akan menyebar kembali ke ibu kota kekaisaran, bagaimana Tuan Muda ini masih harus berhadapan dengan orang-orang? Wu Tian berkata dengan marah. Mo Xin berkata dengan cemas, selama perbukitan hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Jika bocah ini benar-benar menang, kita tidak akan bisa kabur lagi. Petik 2 Ekspresi Wu Tian berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Pergi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hari pertamanya datang ke Saltridge Ten Nations untuk menjadi inspektur patroli, dia harus menyelipkan ekornya dan lari. Kedua orang itu baru saja akan melarikan diri melalui kehampaan dan pergi ketika sosok cantik menghalangi jalan kedua orang itu. Wajah tak tertandingi terbuka di depan Wu Tian. Tapi dia sama sekali tidak ingin mengaguminya saat ini. Karena aura wanita ini juga sangat kuat. Kekuatan Leng Kiuling juga merupakan dewa surgawi cakra wala ke-6. Kalian tidak bisa pergi, Leng Kiuling berkata dengan dingin. Sial, Wu Tian mengertakkan gigi dan tiba-tiba menyerang Leng Kiuling. Leng Kiuling sudah lama disiapkan. Es dan api, dua kekuatan hukum, menyembur keluar, membuat wajah Wu Tian berubah drastis. Meskipun Wu Tian juga kuat, dibandingkan dengan Leng Kiuling yang memurnikan darah asli Vermilienberg, dia terlalu kurang. Alam kedua orang itu setara, tetapi kekuatan Leng Kiuling benar-benar menekan Wu Tian. Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas merobek langit. Mayat Wu Yun jatuh dari ketinggian di langit, jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh kota kekaisaran surgawi Elang Hening. Bab 1892, Urutan Peristiwa. Dewa Surgawi Cakrawala ke-8, bagi orang-orang di kota kekaisaran langit surgawi, itu hampir merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi keberadaan yang tak terkalahkan seperti itu dibunuh oleh seseorang di bawah kelopak mata mereka. Lawannya hanyalah Dewa Langit Cakrawala ke-5. Bagi Ye Yuan, mereka semua terlalu akrab. Kesan orang-orang tentang dia sebagian besar masih berhenti pada pemuda yang sombong tetapi berbakat tanpa tandingan itu. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa waktu beberapa ratus tahun, dia sudah tumbuh ke level seperti itu. Di sana, pertempuran Leng Kiuling dan Wu Tian juga sudah berakhir. Dengan sekejap, Leng Kiuling menunjuk satu jari, langsung mendarat di dada Wu Tian. Wu Tian mirip dengan pukulan berat, darah muncrat dari mulutnya. Sosoknya terbang mundur. Sosok Ye Yuan melayang ke bawah. Melihat Wu Tian, dia berkata, jika sesuatu terjadi pada Jiang Jadehal, Anda akan tahu bahwa hal yang paling menyedihkan di dunia ini bukanlah kematian. Dia menunjuk Ning Tianping dengan tatapan. Ning Tianping memahaminya dan pergi untuk menyegel laut surgawi Wu Tian, dan segera membawanya pergi. Ketika Zuo Suji dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Hari ini, inspektur yang berpatroli tiba. Pada akhirnya, dia bahkan belum memasuki pintu depan dan dimusnahkan oleh Ye Yuan. Melihat Ye Yuan berjalan mendekat, Cold Feetor dan yang lainnya sebenarnya tidak memiliki satu orang pun yang berani melangkah maju untuk menyapa. Ye Yuan saat ini tidak lagi junior itu. Ye Yuan secara alami tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Zuo, Saudara Cold Feetor, kalian tidak harus seperti ini. Ye Yuan ini masih Ye Yuan, masih kepala tetua Heavenly Eagle Imperial City. Petik 2 Mendengar ini, Cold Feetor dan yang lainnya merasa sedikit lega tetapi secara alami tidak berani lagi memperlakukan Ye Yuan seperti di masa lalu. Sekelompok orang memasuki kota dan pergi ke City Lord Manor. Mereka tentu saja tidak bisa mengabaikan obrolan ringan. Ye Yuan juga tahu bahwa beberapa tahun ini, Jiang Jadehal benar-benar menjaga kota Imperial Heavenly Eagle. Adapun masalah dengan orang-orang di atas, mereka tidak sadar. Tapi Ye Yuan menebak bahwa alasan mengapa Jiang Jadehal berselisih dengan Wu Tian kemungkinan besar terkait dengan janji dengannya saat itu. Karena jika dia meninggalkan posisi inspektur yang berpatroli, dia tidak akan bisa mengendalikan kota Kekaisaran Langit Surgawi lagi. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan sangat bersyukur terhadap Jiang Jadehal di dalam hatinya. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke ibu kota Kekaisaran Sumpah 9. Setiap orang tidak perlu khawatir. Masalah inspektur yang berpatroli, saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Selain itu, saya punya beberapa pil obat di sini. Ini akan membantu beberapa dari Anda. Petik 2. Ye Yuan mengeluarkan beberapa botol pil obat. Murid Zuo Suji dan yang lainnya menyusut. Saat itu, Ye Yuan mengejutkan Soutridge dengan alkimia. Sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, wilayahnya juga melangkah ke alam dewa Surgawi, jadi seberapa menakutkan pil obat yang dia saring. Benar saja, pil obat yang dikeluarkan Ye Yuan, kualitasnya sangat tinggi. Membantu mereka untuk menerobos alam secara alami bukanlah hal yang sulit. Oh, benar, dengan identitas Wu Tian, mengapa dia lari ke Soutridge untuk menjadi inspektur patroli untuk seorang gadis? Ye Yuan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuo Suji menghela nafas dan berkata, beberapa tahun ini kau pergi, kota Kekaisaran Klujade menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi bernama Rong Siwe. Gadis ini adalah putri penguasa kota-kota Kekaisaran Klujade, Rong Hua. Gadis ini adalah dewa Surgawi sejak kelahirannya. Itu adalah momen bersejarah bagi kota Kekaisaran Klujade. Saat ini, dia sudah menjadi dewa langit Cakrawala ke-7. Bakat luar biasa seperti itu, dia secara alami sangat dihargai oleh pavilion Ling Hua dan dibawa ke pavilion. Beberapa tahun lalu, Rong Hua menderita luka parah di alam mistik. Rong Siwe meninggalkan pavilion Ling Hua dan kembali ke kota Kekaisaran Klujade untuk merawat ayahnya yang sakit. Wu Tian ini datang untuknya. Petik 2. Alice Ye Yuan sedikit berkerut dan berkata, masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu, kan? Zuo Suji tersenyum pahit dan berkata, 10 kota Soutridge hanyalah tempat yang sunyi dan tandus, tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan ibu kota Kekaisaran. Informasi ini tentang kejadian di Soutridge Lens. Itu sebabnya kami bisa menanyakannya. Sedangkan sisanya, kami tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sedangkan untuk patroli Inspektur Jiang. Sai, petik 2. Hal-hal tentang Soutridge 10 kota berada dalam lingkup 9 ibu kota Kekaisaran Sumpah. Jadi tidak ada yang mau pergi dan memperhatikan sama sekali. Jika bukan karena memiliki seseorang seperti Rong Siwe, mungkin hampir tidak ada yang tahu tentang tempat ini. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan dingin, ini sederhana. Pergi ke kota Kekaisaran Klujade dan tanyakan Rong Siwe ini dan kita akan tahu. Petik 2. Suaranya belum memudar dan Ye Yuan sudah menghilang di depan mata semua orang. Zuo Suji dan yang lainnya bertukar pandang, Ye Yuan ini juga terlalu kuat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Meninggalkan topi dan bahkan tidak menyerah. Heavenly Igli berada ratusan juta mil jauhnya dari Klujade, keberangkatan ini setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan juga. Ye Yuan adalah. Zuo Suji berkata tanpa berkata-kata. Tapi Ning Tianping tersenyum dan berkata, hukum spasial yang mulia telah mencapai keagungan dan telah lama memahami seni pergeseran spasial. Satu nafas dan jaraknya beberapa ratus ribu mil. Dia akan bisa kembali paling banyak pada siang hari. Petik 2. Seni pergeseran spasial, hukum tata ruang Cakrawala keempat. Cold Feetor berteriak kaget, bahkan nada suaranya berubah. Dia juga memahami hukum spasial dan tentu saja tahu betapa sulitnya memahami hukum spasial hingga Cakrawala keempat. Beberapa ratus tahun ini, pencapaian hukum spasial Ye Yuan sebenarnya sudah sangat menakutkan. Yang lain juga sangat terkejut, melihat Ning Tianping dengan tidak percaya. Jika mereka tidak memahami Ning Tianping, mereka pasti akan berpikir bahwa Ning Tianping sedang membual. Zuo Suji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia membunuh Dewa Langit Cakrawala ke-8 itu. Ning Tianping tersenyum dan berkata, Dewa Langit Cakrawala ke-8 semacam itu, pemahaman hukumnya bahkan tidak setinggi milikku. Mengapa yang mulia harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya? Petik 2. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Tetapi saat ini, perhatian mereka tertuju pada Ning Tianping. Ning Tianping saat ini memurnikan darah asli kura-kura hitam dan sudah menerobos menjadi Dewa Surgawi Cakrawala ke-3. Hanya dalam waktu beberapa ratus tahun yang singkat, junior keluarga Ning sudah tumbuh menjadi eksistensi yang paling tangguh dari Heavenly Eagle Imperial City. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Bahkan Ning Ziuan juga tidak tahu apa yang harus dia katakan saat ini. Ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Ning Tianping telah berkembang sekarang dan pasti akan menjaga keluarga Ning dengan lebih baik. Kota Kekaisaran Langit Surgawi di masa depan, keluarga Ning akan menjadi keluarga besar nomor satu, tidak ada yang bisa menggantikannya lagi. Baru sekarang dia tahu, keputusan yang salah yang dibuat pada saat kelemahan benar-benar hampir menghancurkan keluarga Ning. Untungnya, keluarga Ning menghasilkan Ning Tianping yang memiliki kasih sayang dan kesetiaan, begitulah cara menyelamatkan situasi. Jika tidak, dia akan menjadi pendosa seluruh keluarga Ning sekarang. Meskipun hukum tata ruang Ye Yuan membuat kemajuan perlahan, menunjukkan pergeseran spasial dengan wilayahnya saat ini, ia tiba di kota Kekaisaran Klujade setelah dua jam. Dia tidak menyapa siapapun, memasuki City Lord Manor dengan cepat. Berdengung. Ye Yuan tidak bersikap diam-diam. Sebaliknya, dia tiba-tiba melepaskan momentum yang mengesankan dari Dewa Surgawi Cakrawala kelima padanya. Dengan kekuatan Laut Surgawi, auranya sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Dewa Langit Cakrawala ke-6. Pembangkit tenaga listrik Klujade Imperial City segera waspada. Pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-4 muncul di depan Ye Yuan. Merasakan esensi Surgawi yang luas begelombang dari Ye Yuan, ekspresinya sangat jelek. Pembangkit listrik kota kerajaan Klujade Cakrawala ke-4 berkata dengan ketakutan dan gentar, saya Meng Sing dari kota Kekaisaran Klujade, saya ingin tahu untuk apa Tuhan ini datang ke kota Kekaisaran Klujade saya. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, aku mencari Rong Si Wei. Murid Meng Sing menciut dan dia berkata, belum lama ini, Patriark Muda Si Wei sudah meninggalkan kota Kekaisaran Klujade dan kembali ke ibu kota Kekaisaran Sumpah 9. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia bertanya lagi, lalu Rong Hua. Meng Sing berkata dengan hormat, Tuhan Kota yang mulia pergi bersama dengan Patriark Muda Si Wei. Bab 1893, Berita Li R. Di luar kota Kekaisaran Langit Surgawi, sosok bertahap dan terbentuk. Pemuda itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi kota kecil seperti model di bawah kakinya dengan wajah mencemoh. Berdengung. Saat pemuda itu melepaskan auranya, aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh kota. Zuo Suji dan pembangkit tenaga listrik lainnya saat ini berkerumun di sekitar Ning Tianping dan menanyakan segala macam pertanyaan saat ini. Mereka sangat ingin tahu tentang pengalaman Ye Yuan dalam beberapa ratus tahun ini dan secara alami ingin mengetahuinya. Tetapi tepat pada saat ini, tekanan mengerikan menyelimuti seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ekspresi Zuo Suji dengan cepat berubah, wajahnya pucat-pucat, keringat dingin sudah samar-samar merembes di dahinya. Ini, tekanan macam apa ini? Ekspresi Zuo Suji jelek saat dia berkata. Aura ini terlalu mengerikan, menakutkan hingga membuat orang tidak mampu melahirkan pikiran untuk melawan. Adapun seberapa kuat itu, Zuo Suji sama sekali tidak dapat menentukannya dengan wilayahnya. Tonger, satu, yang telah bermain dengan treasure peak selama ini memperhatikan sesuatu. Tatapannya mengungkapkan jejak ketidakpastian pada awalnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, menilai dari Aura ini, itu pasti seorang Empyrean. Wajah semua orang dengan cepat berubah, menatap Tonger dengan tidak percaya. Eh, Empyrean, Anda tidak bercanda, kan? Zuo Suji berkata dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa kota Kekaisaran Surgawi Elang akan dikunjungi oleh pembangkit tenaga listrik Empyrean. Apa Ye Yuan di sini? Suruh dia keluar untuk Empyrean ini. Tepat pada saat ini, kekosongan bergema di seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi, membenarkan kata-kata Tonger. Mengaku sebagai Empyrean ini, yang secara alami adalah Empyrean Surgawi. Setelah Sok, Zuo Suji membawa semua orang dan keluar untuk menyambutnya. Sosok di udara itu tampak sangat ilusi dan juga sangat mempesona. Zuo Suji tidak berani melihat langsung sama sekali. Zuo Suji berlutut dengan hormat dan berkata dengan sopan dan lembut, Tuan Kota Elang Langit, Zuo Suji, beri hormat kepada Tuan Empyrean. Meskipun dia tidak berani menatap lurus ke arahnya, melihat sekilas melalui peripheral, pembangkit tenaga listrik Empyrean ini masih sangat mudah. Ini membuat Zuo Suji sangat terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami belum pernah melihat sebelum pembangkit tenaga listrik Empyrean, tetapi bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mereka yang mampu mencapai posisi Empyrean adalah monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun. Pemuda di depannya ini jelas tidak. Dari mana asal pembangkit tenaga listrik Empyrean yang begitu muda. Pemuda itu menerimanya dengan tenang dan berkata dengan dingin, yang mana Yeyuan. Wajah semua orang berubah, tidak menyangka Empyrean ini sebenarnya ada di sini untuk Yeyuan. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat sunyi. Sepertinya kalian merasa Empyrean ini sangat santai. Telapak tangan pemuda itu perlahan terangkat, angin dan awan tiba-tiba berubah. Energi spiritual langit dan bumi dalam radius 100 ribu mil mendekat ke arahnya dengan gila. Kekuatan dunia tingkat Empyrean tiba-tiba dilepaskan, langit dan bumi berubah warna karenanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, pusat kekuatan pedalaman terpencil ini menyaksikan teror pembangkit tenaga listrik kelas Empyrean. Dan harganya adalah kematian. Jika telapak tangan ini mendarat, kota kekaisaran langit surgawi akan berubah menjadi abu. Praktis mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, Zuo Suji berkata, Tuan Empyrean menenangkan amarahmu, Ye Yuan dia. Tidak ada di kota. Alis pemuda itu berkerut sedikit dan dia berkata, dimanapun dia berada, suruh dia datang dan temui aku. Permintaan ini agak memaksa orang untuk melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Tapi apa yang harus dilakukan? Lupakan kota kekaisaran langit surgawi kecil yang lemah, bahkan ibu kota kekaisaran Sumpah Sembilan juga terlalu lemah untuk bersaing di depan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Keheningan lagi. Pemuda itu sepertinya telah kehilangan kesabarannya dan berkata dengan tenang, kalau begitu, kalian semua bisa pergi dan mati. Melambaikan tangannya, angin dan awan bergerak, energi spiritual melonjak sekuat tenaga. Badai menderu itu bertiup sampai wajah Zuo Suji sakit. Berhenti. Tepat pada saat ini, ada riak di kehampaan, sebuah sosok muncul. Ketika semua orang melihat sosok itu, wajah mereka berubah drastis. Yang mulia, cepat pergi. Ning Tianping melolong. Ye Yuan tidak pergi, tatapannya saat ini sedang menilai pemuda yang melihat ke bawah dari ketinggian, membenarkan bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda itu berwajah tampan seperti batu giyok berukir, rambut tergerai tipis, sangat tampan, seperti kakak laki-laki tetangga. Tapi aura jahat di tubuhnya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Jelas, dia tidak memiliki niat baik terhadap Ye Yuan. Anda mencari saya, kata Ye Yuan dengan cemberut. Kamu kenal Yue Mengli. Pemuda itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar hebat. Muridnya mengerut, dia bertanya dengan suaranya membawa tabung anak panah. Kamu tahu, Lier. Bang. Dia tidak melihat pemuda itu mengambil tindakan apapun. Namun, tubuh Ye Yuan mirip dengan disambar petir, berubah menjadi pedang tajam dan jatuh ke tanah. Apa Lier bisa kau panggil juga? Tatapan pria muda itu tajam saat dia berkata dengan tidak senang. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah dengan liar, sudah mengalami luka serius. Tempat ini berbeda dari dunia hutan abadi, menghadapi pembangkit tenaga listrik Empyrean, dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan jika pihak lain hanya mengeluarkan sedikit kekuatan dunia, dia juga tidak bisa memblokirnya. Tapi Ye Yuan saat ini sangat gembira di hatinya. Beberapa abad belakangan ini, tidak ada berita tentang Lier. Saat ini, dikatakan dari mulut pemuda ini, setidaknya Lier aman. Sosok bergerak, Ye Yuan muncul di depan pemuda itu sekali lagi. Lukanya sangat mengerikan untuk dilihat, tetapi dia berdiri dengan keras kepala. Kamu siapa? Apa Lier? Baik-baik saja saat ini, Ye Yuan mengabaikan luka-lukanya, dia hanya ingin tahu bagaimana Lier bukan. Alis pemuda itu berkerut sedikit, kekuatan dunia meletus sekali lagi. Bang! Ye Yuan diledakkan ke tanah sekali lagi. Pemuda itu berkata dengan suara dingin, aku berkata sebelumnya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memanggil Lier. Jika ada waktu berikutnya, anda pasti akan mati. Petik 2. Swash! Sosok Ye Yuan muncul sekali lagi. Hanya saja aura di tubuhnya sangat tidak teratur, penuh luka. Alis pemuda itu sedikit berkerut. Jelas, dia agak tidak senang dengan sikap keras kepala dan keuletan Ye Yuan. Dia tidak menahan diri dengan dua pukulan ini. Jika itu adalah seniman bela diri alam dewa surgawi biasa, lupakan terbang di depannya, tidak mati sudah cukup bagus. Tapi Ye Yuan berdiri di depannya dengan keras kepala. Tidak ada yang berbicara, itu sunyi antara langit dan bumi. Mata semua orang menatap Ye Yuan, penuh kekhawatiran. Mereka tahu temperamen Ye Yuan. Hubungan Ye Yuan dengan Yue Mengli, mereka juga menyadarinya. Pembangkit tenaga listrik empirean yang muncul entah dari mana ini bahkan tidak mengizinkan Ye Yuan untuk memanggil nama, jadi bagaimana dia bisa mentolerirnya. Terhadap amarah Ye Yuan, pemuda itu tidak memperhatikan sama sekali. Pemuda itu memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan tenang, hanya semut alam dewa surgawi, jadi apa hakmu untuk marah? Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa magang junior sister menglibukan lagi seseorang di dunia yang sama dengan Anda. Mulai hari ini, lupakan dia. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Petik 2 Saat ini, Ye Yuan pindah. Satu langkah, dua langkah. Dia bergerak mendekati pemuda itu selangkah demi selangkah, garis halus biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh Ye Yuan, berkelok-kelok ke arah pemuda itu. Melihat pemandangan tersebut, pemuda yang selama ini selalu tenang dan kalem akhirnya mengalami perubahan raut wajah yang terlihat. Muridnya mengerut dan dia berteriak kaget, tanda Dao. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2 Garis-garis halus biru menjadi lebih dan lebih, lebih tebal dan lebih tebal, secara praktis menyelimuti seluruh ruang. Kedua mata Ye Yuan menjadi semakin dingin, tidak membawa sedikitpun perasaan. Melihat kedua mata Ye Yuan, tidak tahu mengapa, hawa dingin mengalir dari lubuk hati pemuda itu. Bagi pembangkit tenaga listrik Empyrean, alam dewa surgawi tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Tetapi pada saat ini, perasaan yang disebut bahaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Bab 1894 Bersin Suatu wilayah ruang saat ini terbentuk dengan tenang. Hati pemuda itu berdebar kencang. Perasaan bahaya yang luar biasa langsung memenuhi hatinya. Mengadili kematian. Kekuatan dunia yang sangat berat tiba-tiba meletus dalam sekejap, menghempas ke arah Ye Yuan. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang, melarikan diri ke kehampaan yang tak terbatas. Murid pemuda itu mengerut dan dia berteriak, hukum tata ruang. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan, kekuatan rilem Empyrean meletus sepenuhnya. Aura mengamuk membuat wajah orang-orang di bawah menjadi putih seperti sepray. Aura ini jauh lebih kuat daripada saat pemuda itu baru saja muncul. Orang-orang mengerti bahwa pemuda ini serius. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi akan berkembang sedemikian rupa. Alam Dewa Surgawi Ye Yuan benar-benar memaksa Empyrean untuk keluar semua. Bahkan memikirkannya terasa tidak masuk akal. Seseorang harus tahu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Empyrean berdiri di sana dan tidak bergerak, seniman bela diri alam Dewa Surgawi tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada mereka juga. Ini adalah perbedaan di alam, dan bahkan lebih banyak lagi kesenjangan dalam hukum dan pemahaman Dao Surgawi. Itu tidak dapat dikompensasikan sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan melakukannya. Apa gerangan garis halus biru misterius itu? Lupakan pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi tidak memahaminya, bahkan pembangkit tenaga Empyrean biasa tidak tahu keberadaan tanda Dao. Itu eksklusif untuk pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Identitas pemuda ini jelas luar biasa. Dia hanya melihat satu kali dan sangat yakin bahwa itu adalah tanda Dao. Mengapa seniman bela diri alam Dewa Surgawi memiliki tanda Dao? Pemuda itu tidak tahu, dia juga tidak sempat berpikir terlalu banyak. Tanda Dao terlalu berbahaya. Jari Asura Pemuda itu menunjuk satu jari, aura mengerikan apokaliptik tiba-tiba meletus, membuat seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi bergetar. Dengan pendaratan jari ini, seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi akan rata dengan tanah. Uh huar! Kekuatan jari ini belum sepenuhnya meletus dan Ye Yuan sudah tidak bisa menahan tekanan ini, dipaksa keluar dari kehampaan oleh pihak lain. Garis halus biru yang tak terhitung jumlahnya itu hancur berkeping-keping di bawah jari ini dan benar-benar tidak dapat membangun ruang vestige surgawi. Ye Yuan menyemburkan darah segar dengan liar, tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ye Yuan saat ini mirip dengan diangkut keluar darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, tampak suram dan mengerikan. Kekuatan Empyrean terlalu kuat. Pemuda itu memandang Ye Yuan, tatapannya sedingin es saat dia berkata dengan suara serius, Awalnya, aku hanya ingin memberimu peringatan. Karena Anda bertekad untuk mendekati kematian, maka Empyrean ini akan mengirim Anda pergi. Ingat, orang yang membunuhmu adalah Lin Changqing. Petik 2. Lin Changqing saat ini sudah benar-benar marah oleh Ye Yuan. Di matanya, Ye Yuan hanyalah seekor semut yang tidak penting dan tidak bisa memiliki keinginan untuk melawan sama sekali, apalagi memiliki modal untuk melawan. Tapi barusan, dia justru merasa terancam. Pembangkit listrik Empyrean Lin Changqing benar-benar merasakan ancaman semut. Emosinya berubah marah karena malu. Sebuah pendaratan jari, kekuatan hukum yang mengerikan membuat serangkaian retakan di ruang angkasa. Di tengah badai, tubuh banyak seniman bela diri di kota tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Kekuatan ini sudah tidak terlihat seperti milik dunia fana. Lin Changqing bukan hanya pembangkit tenaga listrik Empyrean, pemahaman hukumnya juga sangat mengerikan. Mati. Sedikit kegembiraan melintas di mata Lin Changqing, jari itu tiba-tiba mendarat. Tepat pada saat ini, cahaya merah muda tiba-tiba melesat ke langit dan bertemu dengan jari ini. Di bawah jari yang menakutkan ini, segumpal daging merah muda itu tampak sangat lemah. Alis Lin Changqing sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Huh. Binatang bodoh, belalang juga berani memblokir gerobak. Petik dua. Mendengus. Grun. Petik dua. Gumpalan daging merah muda mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan, siapa yang mungkin jika bukan babi harta karun. Antara langit dan bumi, bola daging kecil itu tampak sangat, sangat kecil, seperti setitik debu. Hidung treasure pig tiba-tiba bergerak tanpa henti, mulut terbuka lebar. Ah, cuh. Treasure pig terbang ke langit dan bersin besar di Lin Changqing. Di momen yang begitu serius, adegan ini tampak sangat lucu. Tapi tidak ada yang bisa tertawa. Gelombang udara yang mengerikan naik ke langit, bertemu dengan jari asura Lin Changqing. Gemuruh. Di tengah tatapan kaget semua orang, angin ledakan itu mirip dengan angin yang menghembuskan awan, dan benar-benar secara langsung mendorong energi mengerikan yang dipancarkan oleh jari asura kembali. Wajah Lin Changqing tiba-tiba berubah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya terkejut. Bersin dari treasure pig tiba di depannya seperti dengan mudah menyapu dedaunan mati. Bang. Dada Lin Changqing sepertinya dipukul oleh palu godam. Hanya untuk melihat darah segar menyembur keluar dari mulutnya, sosok terbang ke belakang, sudah menderita luka berat. Semuanya terbang menjauh. Treasure pig bersin dan menerobos kembali kepelukan tonger dengan malas, tertidur, seolah tidak ada yang terjadi. Keheningan seperti kematian. Orang-orang Heavenly Eagle semua bertukar pandang, tidak berani mempercayai pemandangan yang terjadi di depan mata mereka sama sekali. Jari dari pembangkit tenaga listrik Empyrean benar-benar dikirim dengan bersin begitu saja. Lebih jauh, itu bahkan melukai pembangkit tenaga listrik Empyrean. Tonger dan treasure pig mengikuti Ye Yuan, tapi rasa kehadiran kedua orang ini terlalu lemah. Jadi tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali. Siapa yang mengira bahwa babi merah muda yang dibawa Ye Yuan ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Ning Tianping, White Light, Leng Kyuling, semua memandang treasure pig dengan keterkejutan yang luar biasa, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka menyadarinya. Mereka semua tahu bahwa treasure pig adalah seorang rakus dan hanya memakan pil obat yang disuling Ye Yuan. Mereka juga tahu bahwa babi harta karun adalah tukang tidur, tidur beberapa tahun lagi juga tidak sulit. Tetapi mereka tidak tahu bahwa treasure pig sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Merasakan segala macam tatapan aneh, Tonger memutar matanya dan berkata, menatap tatapan apa. Belum pernah melihat hewan peliharaan yang begitu cantik. Petik 2 Semua orang rusak. Sial, 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 sekelompok semut. Aku akan meratakan kota kekaisaran elang langitmu ke tanah. Petik 2 Lin Changqing yang terpental beberapa puluh ribu mil jauhnya terbang kembali dengan sekejap, berlumuran darah di mana-mana. Jelas, Lin Changqing sudah berbusa mulutnya dengan amarah. Alis Tonger berkerut sedikit, melompat ke atas dan menghadap Lin Changqing. Mendengus. Brun. Petik 2 Babi harta karun dalam pelukan Tonger membuka kedua matanya dengan agak lelah dan memandang ke arah Lin Changqing dengan agak malas. Wajah Lin Changqing berubah seolah-olah ditatap oleh binatang buas yang sunyi. Menghadapi bocah beringus ini tanpa kekuatan untuk mengikat ayam, dia benar-benar merasa malu. Lebih tepatnya, dia gugup tentang babi harta karun dalam pelukan Tonger. Lin Changqing tidak bisa merasakan ancaman apapun dari anak babi kental yang mengemaskan dan merah muda ini, dan juga tidak bisa merasakan kekuatan apapun. Tapi bersin tadi itu nyata. Tonger melirik Lin Changqing dan berkata dengan tenang, bocah, berhenti membuat unjuk kekuatan di sini. Saya akan memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatunya untuknya. Uh, beri dia waktu, dia akan memberitahumu apa yang disebut keputus asaan. Sekarang pergilah. Kata-kata yang awalnya sangat angkuh terdengar sangat lucu keluar dari mulut Tonger. Suara Tonger ke kanak-kanakan, terdengar lebih seperti bertingkah seperti anak manja dan bukan peringatan. Tapi tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya. Babi Ping yang dipegang di tangannya itu terlalu kuat. Lin Changqing memandang Tonger, ekspresi berubah lagi dan lagi. Bab 1895, Perjanjian 2000 Tahun. Anda mengatakan bahwa saya lebih rendah dari sampah ini. Tahukah Anda bidang apa yang dicapai oleh Magang Junior Suster Mengli saat ini. Heh, belum lama ini, Suster Murid Junior Mengli sudah menerobos ke alam dewa sejati. Sampah seperti Ye Yuan hanya bisa melihat punggungnya selama dia hidup. Dia tidak layak menjadi Suster Murid Muda Mengli. Petik 2. Kata-kata Lin Changqing membuat hati semua orang bergetar hebat. Termasuk Zuo Suji orang-orang ini, mereka secara alami mengenal Yue Mengli. Saat itu ketika dia meninggalkan kota Kekaisaran Surgawi Elang, dia benar-benar hidup di bawah cahaya Ye Yuan. Sepanjang jalan sampai hari ini, itu juga hanya kurang dari seribu tahun dari ketika dia meninggalkan kota Kekaisaran Langit Surgawi, dia sebenarnya sudah melangkah ke alam dewa sejati. Kecepatan kultivasi semacam ini tidak terbayangkan. Juga, Lin Changqing ini, meskipun situasi pasti tentang usia kerangkanya tidak dapat dilihat, vitalitasnya sangat bersemangat, mirip dengan matahari pagi. Jelas, usianya juga tidak akan terlalu tua. Seperti pembangkit tenaga Empyrean Muda, untuk karakter seperti Zuo Suji, itu tidak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan dan yang lainnya, mereka belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik Empyrean yang begitu muda juga. Seseorang harus tahu, bahkan hutan abadi Surgawi Empyrean, tingkat pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, juga menghabiskan selama 50 ribu tahun untuk menumbuhkan ke alam Empyrean Surgawi. Meskipun Ye Yuan menampilkan tanda dao sebelumnya membuat Lin Changqing sangat terkejut, itu juga hanya terkejut. Dengan tebakannya, dia mengira bahwa Ye Yuan memperoleh warisan tanda dao secara kebetulan di dalam beberapa alam mistik, begitulah cara dia bisa menampilkannya. Meski hal semacam ini jarang terjadi, bukan tidak mungkin. Adapun Ye Yuan mengolah tanda dao sendiri, Lin Changqing tidak berpikir di bidang ini sama sekali. Karena itu tidak mungkin. Sejak zaman dahulu, ada banyak orang berbakat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang dapat mengolah tanda dao di alam Dewa Surgawi. Jenis warisan tanda dao ini, digunakan sekali dan akan berkurang sekali, termasuk dalam item yang dapat dikonsumsi. Jauh di jalan, berapa kali Ye Yuan bisa menggunakannya. Selain itu, bahkan jika Ye Yuan memiliki tanda dao yang tipis itu, dia juga bukan tandingannya sama sekali. Kamu, kamu siapa? Ye Yuan menatap Lin Changqing tetap dan bertanya dengan rahang terkatuk. Mata Ye Yuan membuat Lin Changqing senang dengan dirinya sendiri di dalam. Jelas, kata-katanya sebelumnya memicu Ye Yuan. Lin Changqing tertawa dingin dan berkata, kamu tidak perlu tahu siapa saya. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda dan magang junior sister mengli tidak mungkin. Anda dan dia sudah bukan orang di dunia yang sama. Jangan katakan bahwa empirean ini tidak masuk akal. Ini adalah sun mun azure sky pil tingkat dewa di sini. Ini dapat membantu Anda berkultifasi ke alam dewa sejati. Tapi pada saat itu, suster murid muda mengli sudah menjadi seorang empirean. Petik 2 Awalnya, dia menghina menjelaskan ini kepada Ye Yuan. Tapi sekarang dia tidak bisa membunuh Ye Yuan, Lin Changqing berencana menjelaskan dengan jelas perbedaan antara dia dan Yue Mengli. Dengan cara ini, selama Ye Yuan masih memiliki sedikit harga diri, dia juga tidak akan menemukan Yue Mengli. Murid He Chong mengerut saat dia berkata, pil azure sun mun tingkat divine. Ya dewa, itu adalah pil obat yang dapat membantu seniman bela diri menerobos ke alam dewa sejati. Petik 2 Zuo Suji menganggukkan kepalanya dan berkata, selama seniman bela diri puncak alam dewa surgawi menghonsum sipil langit biru bulan tingkat dewa, ada kemungkinan 70% untuk menerobos. Tapi, keterampilan alkimia Ye Yuan. Petik 2 Mereka semua tahu bahwa keterampilan alkimia Ye Yuan adalah keberadaan yang menantang surga. Meskipun tidak melihatnya selama beberapa ratus tahun, mereka merasa bahwa keterampilan alkimia Ye Yuan seharusnya tidak menurun. Untuk beberapa waktu, tatapan orang-orang kota kekaisaran langit surgawi menjadi sangat aneh. Swosh! Garis lampu hijau terbang menuju Ye Yuan. Itu adalah botol kecil berisi pil obat. Sudut mulut tongger mengungkapkan ekspresi mengejek tapi tidak menghentikannya. Suara mendesing. Ye Yuan mengacungkan jari, botol kecil hijau itu pecah di udara dengan keras. Pil obat di dalam juga diledakkan menjadi residu oleh Ye Yuan, menghilang ke langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan rasa sakit daging mereka. Anda tidak peduli, tapi kami peduli. Bahkan jika Anda tidak menginginkannya, juga tidak perlu menghancurkannya secara langsung, bukan? Lin Changqing tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia hanya berkata dengan senyuman dingin, apakah itu martabat yang menyedihkan? Dengan pil obat ini, mungkin setelah beberapa puluh ribu tahun, Anda masih memiliki harapan untuk berdiri di depan empirean ini. Tapi Anda menghancurkannya. Tapi seperti ini bagus juga, setiap bak mandi harus berdiri di dasarnya, lupakan magang junior suster mengli mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2 Kedua tangan Lin Changqing berada di belakang punggungnya, menunjukkan keangkuhan yang tak tertandingi. Dia punya modal untuk merendahkan. Seperti pembangkit tenaga listrik surgawi empirean muda, yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa melangkah ke alam kaisar surgawi yang singkat dan singkat itu. Karakter seperti itu adalah surga sejati dunia surga yang dipilih. Ye Yuan memandang Lin Changqing dan perlahan mengulurkan dua jari. Lin Changqing sedikit terkejut. Bahkan ketika Tonger melihat tindakan Ye Yuan, dia juga menunjukkan tatapan bingung. Dua ribu tahun. Lin Changqing sangat pintar, setelah linglung, dia mengerti maksud Ye Yuan dengan sangat cepat. Ye Yuan berhenti sejenak dan melanjutkan, dalam dua ribu tahun, saya akan berdiri di hadapan Anda. Biarkan Anda melihat apakah Lier dan saya adalah orang-orang dari dunia yang sama atau tidak. Petik 2. Satu kalimat membuat semua orang diam. Murid Tonger juga menyempit, dia merasa bahwa sombong Ye Yuan sedikit besar. Dia adalah pembangkit tenaga empirean sendiri dan secara alami tahu betapa sulitnya menumbuhkan menjadi pembangkit tenaga empirean. Dia tidak meragukan bahwa Ye Yuan bisa berkultivasi keempirean rilem, tetapi dalam dua ribu tahun, ini terlalu membual. Hahaha, benar-benar membual. Karena Anda memiliki kepercayaan diri seperti itu, maka mari kita memiliki perjanjian dua ribu tahun, bagaimana dengan itu? Setelah dua ribu tahun, Anda dan saya akan bertempur. Yang kalah akan meninggalkan suster murid muda Mengli. Lin Changqing tertawa liar dan berkata, Kata-kata Ye Yuan hanya terdengar seperti harga diri yang membosankan dari yang lemah baginya. Berkultivasi dari alam dewa surgawi ke alam empirean dalam dua ribu tahun, hal semacam ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Bahkan jika dia sangat berbakat dan memiliki pil obat dan barang spiritual yang tak terhitung jumlahnya untuk dimuat, dia juga menghabiskan lima ribu tahun sebelum berkultivasi kerana empirean. Dan titik awalnya jauh lebih tinggi daripada sebagian besar seniman bela diri dunia surga. Dia, Lin Changqing, berada di alam dewa sejati saat lahir. Membandingkan bakat, siapa yang bisa bersaing dengannya? Orang harus tahu, ada dewa yang tahu berapa banyak seniman bela diri di dunia surga ini. Tetapi 90% dari seniman bela diri tidak dapat melangkah ke alam dewa sejati sepanjang hidup mereka. Tapi dia memiliki alam budidaya seperti itu sejak lahir. Dari alam dewa surgawi ke alam empirean tampak seperti itu hanya dua alam utama. Tapi jarak antara dua alam utama ini sejauh langit dan bumi. Berapa banyak orang yang membual dan membual tentang menjadi jenius tidak dapat melewati dua ambang utama ini juga, apalagi berbicara tentang mencapainya dalam waktu 2000 tahun yang singkat. Kata-kata ini bukanlah kesombongan, tapi ketidaktahuan. Ye Yuan memandang Lin Changqing dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Aku, Ye Yuan, tidak akan menggunakan wanitaku sendiri sebagai taruhan. Lin Changqing terlihat meremehkan dan baru saja akan mengejek dengan jijik, tetapi mendengar Ye Yuan terus berkata, 2000 tahun kemudian, Anda dan saya akan bertempur. Yang menang hidup, yang kalah, mati, apakah kamu berani atau tidak? Petik 2. Ye Yuan menatap tajam ke arah Lin Changqing, tatapannya sangat tajam. Semua orang menghirup udara dingin, mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat menentukan. Menyetujui pertandingan hidup dan mati, ini awalnya bukan apa-apa. Tapi perbedaan antara Ye Yuan dan Lin Changqing terlalu besar. 2000 tahun hanyalah jentikan jari. Menyetujui taruhan ini terlalu merugikan Ye Yuan. Ini hanyalah taruhan tanpa sedikitpun kesempatan untuk menang. Gelombang. Tonger mengerutkan kening dan berkata, Nak, jangan impulsif. Ye Yuan mengabaikannya dan hanya menatap tajam ke arah Lin Changqing, membuka mulutnya sekali lagi untuk berkata, Apakah kamu berani atau tidak? Bab 1896, Murah Hati. Apakah kamu berani atau tidak? Dunia terdiam, hanya ada suara Ye Yuan yang bergema. Apa perbedaan antara pernyataan seperti itu dan melakukan bunuh diri? Hahaha. Tiba-tiba, Lin Changqing tertawa liar tanpa henti. Setelah beberapa saat, tawa itu berangsur-angsur berhenti. Lin Changqing berkata dengan suara yang jelas, Apakah saya berani atau tidak? Apakah Anda pikir saya berani atau tidak? Jika Empyrean ini bahkan tidak berani menjawab tantangan semut, Dao besar apa yang masih perlu saya cari? Petik 2. Ye Yuan menganggupkan kepalanya, aliran kekuatan jiwa merayap keluar. Karena itu masalahnya, mari kita tanda tangani kontrak jiwa dewa. Lin Changqing mencibir dan berkata, Mengapa? Apakah kamu masih takut Empyrean ini akan menarik kata-kataku? Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Apakah kamu tidak takut aku akan mengingkari? Alis Lin Changqing berkerut, dan dia berkata sambil mendengus dingin, Apakah Empyrean ini takut padamu? Di sisi Lin Changqing, aliran kekuatan jiwa juga meluas. Dua aliran kekuatan jiwa bertemu di udara, aura Dao Surgawi bergabung ke dalam jiwa surgawi dua orang. Taruhan 2000 tahun ini secara resmi efektif. Jika ada yang melanggar kontrak jiwa surgawi, mereka akan mendapat reaksi dari Dao Surgawi, konsekuensinya sangat serius. Heh, benar-benar seekor semut yang bodoh. Ingin mengatur pertempuran dengan Empyrean ini, Anda juga harus menerima Pilsun Munazure Sky terlebih dahulu. Dalam hal ini, Anda setidaknya masih memiliki sedikit harapan. Adapun sekarang. Haha, petik 2. Lin Changqing senang dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu. Karena apa yang bisa dicapai dalam 2000 tahun, dia terlalu jelas di dalam hatinya. Dunia surga memiliki begitu banyak kaisar langit bodi manda, tetapi belum pernah terdengar bahwa ada orang yang dapat menerobos dari dewa surgawi ke surgawi Empyrean dalam 200 tahun. Selain itu, waktu 2000 tahun ini, mungkinkah dia, Lin Changqing, akan berbaris di tempat. Dengan bakatnya, 2000 tahun sudah cukup untuk membuat kemajuan besar. Dalam pertempuran ini, dia tidak memiliki kemungkinan kalah. Sun Munazure Skypil, apakah kamu membicarakan tentang ini? Sebuah botol kecil muncul di tangan Ye Yuan tanpa tahu kapan. Saat mulut botol terbuka, aroma obat yang membuat orang sesak nafas langsung tercampur di antara langit dan bumi. Hanya sedikit aroma obat yang keluar sudah membuat orang mabuk. Murid Lin Changqing mengerut, melihat botol kecil di tangan Ye Yuan dengan tidak percaya, dan berteriak kaget, kamu. Bagaimana kamu bisa memiliki roh yang luas Sun Munazure Skypil? Terlahir di kaisar surgawi bodi manda, Lin Changqing secara alami tahu betapa sulitnya untuk memurnikan roh besar Sun Munazure Skypil. Bahkan di ibu kota kekaisaran yang besar, kemungkinan roh kosong Sun Munazure Skypil muncul kecil sampai bisa diabaikan juga. Meskipun pil Dewa Peringkat 5 sudah tidak berpengaruh pada Lin Changqing, ini tidak berarti bahwa pil obat yang diambil Ye Yuan ini tidak berharga. Sebaliknya, pil obat yang satu ini tak ternilai harganya, harganya tak bisa diperkirakan. Jika Ye Yuan menempatkan Sun Munazure Skypil ini di ibu kota kekaisaran yang besar, itu benar-benar akan membuat semua pembangkit tenaga dewa surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati gila. Adapun ibu kota kekaisaran, itu bahkan lebih tanpa perlu dikatakan lagi. Pil surgawi roh besar hanya memiliki kemungkinan muncul di kaisar surgawi bodi manda, tempat semacam ini. Selanjutnya, Sun Munazure Skypil, jenis pil obat tingkat 9 ini, lupakan Dewa Alkimia bintang 5, bahkan untuk Dewa Alkimia bintang 7, hampir tidak ada yang bisa memperbaikinya juga. Di atas tingkat dewa, roh ungu, roh kosong, roh luas, roh akhir, tautan roh, setiap peringkat lebih sulit dari yang terakhir. Semakin ke atas, semakin menakutkan kesulitannya. Mencapai batas semacam ini, kesulitan pemurnian sama sekali tidak terkait dengan kerja keras sang alkemis. Beberapa alkemis yang bakatnya biasa-biasa saja bisa mencapai Dewa Alkimia bintang 4, Dewa Alkimia bintang 5, bahkan Dewa Alkimia bintang 6 melalui upaya. Tapi, dalam hal kualitas pil obat, mereka tidak mungkin bisa mencapai tingkat dewa roh yang luas di level ini, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja juga. Memperbaiki tingkat pil obat ini, seseorang perlu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang alkimia dao. Jika menggunakan roh ungu tingkat dewa memiliki unit, antara roh kosong dan roh luas, dipisahkan oleh sejuta roh ungu. Bagi sebagian besar alkemis, mereka tidak mungkin bisa memurnikan pil dewa roh yang sangat besar di sepanjang hidup mereka juga. Pil surgawi roh besar semacam ini, mereka hanya milik dewa alkimia dengan talenta yang sangat tinggi. Lin Changqing terkejut melebihi kata-kata, dia menggunakan roh ungu Sun Mun Azure Skypil untuk mempermalukan Ye Yuan. Sungguh menggelikan. Tidak terkait dengan harga diri, akankah Ye Yuan yang memiliki roh besar Sun Mun Azure Skypil peduli dengan roh ungu yang sangat sedikit dari Sun Mun Azure Skypil. Tonger memiliki ekspresi mengejek di wajahnya dan berkata, bagaimana dia bisa. Tentu saja dia menyempurnakannya sendiri. Petik 2 Wajah Lin Changqing akhirnya tidak lagi tenang. Dia berkata dengan tatapan tidak percaya, dia menyempurnakannya sendiri. Apakah menurutmu Empyrean ini akan mempercayainya? Alam dewa surgawi memurnikan roh besar Sun Mun Azure Skypil. Apa menurutmu aku bodoh? Petik 2 Tonger mengangkat bahunya dan berkata dengan dingin, percaya atau tidak adalah urusanmu. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada Anda, Ye Yuan secara alami perlu melakukan itu bahkan lebih sedikit. Petik 2 Lin Changqing tiba-tiba tertawa keras dan berkata, saya mengerti, pil obat ini pasti telah Anda dapatkan di dalam alam mistik. Tapi, jadi bagaimana jika itu adalah roh besar Sun Mun Azure Skypil? Di depan Empyrean ini, kamu masih belum punya kesempatan. Petik 2 Swash Ye Yuan dengan santai melemparkan tangannya, botol kecil di tangannya terbang ke arah Lin Changqing. Tanpa sadar, Lin Changqing mengulurkan tangannya untuk menerima, menangkap botol kecil di tangannya. Pil obat ini tidak ada gunanya bagiku. Jika Anda memiliki junior yang membutuhkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Ye Yuan berkata dengan dingin. Semua orang melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa, bola mata hampir keluar. Ini, ini juga terlalu sembrono, kan? Itu adalah roh Sun Mun Azure Skypil yang sangat besar, dia benar-benar akan memberikannya kepada lawan deatmetnya. Dewa surgawi itu semua berteriak ketakutan dan menjadi gila. Itu terlalu banyak menyianyiakan hadiah baik dewa. Of. Tapi Leng Kiuling, Tonger, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, Lin Changqing menggunakan pil obat untuk mempermalukan Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan kembali menatap mata, menggunakan pil dewa roh yang sangat besar untuk membalas. Ini jauh lebih efektif daripada pil dewa roh ungu yang sangat sedikit. Ekspresi Lin Changqing sangat jelek. Berbicara secara logis, dia harus menghancurkan pil obat ini segera. Tapi dia ragu-ragu. Semangat besar Sun Mun Azure Skypil terlalu berharga. Secara tidak sadar, dia tidak tahan untuk menghancurkannya. Dia secara alami tidak membutuhkan pil obat ini. Tapi seperti yang Ye Yuan katakan, dia memiliki orang-orang di keluarganya yang membutuhkannya. Semangat besar Sun Mun Azure Skypil setara dengan pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Selanjutnya, potensi dewa sejati ini akan mendapatkan perkembangan besar-besaran dan mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik surgawi empirean di masa depan. Ketika pil obat mencapai semangat yang sangat tinggi pada tingkat ini, maknanya sama sekali tidak sesederhana menjadi pil obat. Jika tidak, dengan pengalaman dan cakra wala Lin Chang Ching, bagaimana mungkin dia bisa peduli dengan pil dewa peringkat 5? Tidak perlu merasa malu. Meskipun kamu hampir membunuhku hari ini, aku tetap harus berterima kasih. Anda membawakan saya berita Lier, ini adalah kabar baik yang luar biasa bagi saya. Di masa depan, jika Anda masih membutuhkan pil obat, Anda dapat datang menemui saya untuk disuling kapan saja. Uh, tapi kamu masih perlu menyiapkan obat roh sendiri. Petik 2 Tampaknya melihat apa yang dipikirkan Lin Chang Ching, Ye Yuan menusuk lagi dengan kejam. Tapi kata-kata ini, datang dari lubuk hatinya. Meskipun dia hampir terbunuh hari ini, karena bisa mendapatkan Lier yang baru, dia malah sangat bahagia. Setidaknya, dia tahu bahwa Lier baik-baik saja saat ini. Bang! Lin Chang Ching marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Saat dia menggunakan kekuatan, botol kecil itu hancur menjadi debu. Pil surgawi roh yang luas secara alami menghilang bersama angin juga. Lin Chang Ching menatap tajam ke arah Ye Yuan, ingin melihat sedikit sakit hati dari matanya. Namun, dia kecewa. Ekspresi Ye Yuan sangat tenang. Tidak ada perubahan yang terlihat dalam ekspresi terhadap kehancuran Sun Mun Azure Skypil sama sekali. Ini berarti dia benar-benar tidak peduli. Lin Chang Ching praktis menjadi gila, dia tidak menyangka bahwa hari ini benar-benar akan bermain seperti ini. Bab 1897, 9 Ibu Kota Kekaisaran Sumpah Ye Yuan benar-benar acuh tak acuh, tapi Lin Chang Ching merasa dagingnya sakit. Itu adalah Pil Sun Mun Azure Sky Spirit kelas dewa yang sangat besar. Bahkan di Kaisar Langit Bodimanda, hal semacam ini bisa ditemui tapi tidak bisa diharapkan juga. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, dia tidak punya pilihan sama sekali. Dia adalah seorang Empyrean, dia berasal dari Kaisar Langit Bodimanda, dia memiliki martabatnya sendiri. Tidak peduli seberapa besar dia tidak tahan untuk berpisah dengannya, dia juga harus menghancurkan Pil Dewa Roh yang sangat besar ini. Dia, Lin Chang Ching, tidak mampu kehilangan wajah ini. Tentu saja, dia sebenarnya sudah cukup malus saat ini. Huh, apakah menurut Anda Empyrean ini akan percaya bahwa Pil Obat ini dimurnikan oleh Anda? Anda hanya sedikit beruntung, Lin Chang Ching berkata dengan ekspresi marah. Itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Kembalilah dan kultivasi dengan baik, semoga kamu tidak mengecewakan saya dua ribu tahun kemudian, kata Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi Lin Chang Ching berubah, orang sialan ini benar-benar merebut dialognya. Bukankah kata-kata seperti ini diucapkan untuk yang lemah didengar oleh yang kuat? Masih belum keluar, mungkinkah Anda berencana tinggal di belakang untuk makan? Tonger berkata dengan suara dingin. Lin Chang Ching secara alami tidak menganggap serius Tonger. Tapi pada saat ini, babi harta karun di dadanya tiba-tiba membuka matanya yang kabur. Tiba-tiba, Lin Chang Ching tampak ditatap oleh binatang buas yang sunyi. Ekspresinya berubah beberapa kali. Akhirnya, dia masih melangkah keluar, sosoknya menghilang. Wuss! Semua orang menghela nafas lega. Sejak Lin Chang Ching muncul, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tekanan pembangkit tenaga listrik Empyrean terlalu keras. Gedebuk! Setelah Lin Chang Ching pergi, Ye Yuan tidak bisa bertahan lagi, pingsan di tanah. Di bawah jari pembangkit tenaga listrik Empyrean, sudah merupakan keajaiban bagi Ye Yuan untuk bisa bertahan sampai sekarang. Hanya sampai tiga hari kemudian Ye Yuan perlahan bangun. Kaka, kamu akhirnya bangun. Kata White Light dengan riang. Kamu berandal, kamu terlalu sembrono. Tonger memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina. Ye Yuan hanya tersenyum. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa dia lakukan? Hanya saja di depan pembangkit tenaga listrik Surgawi Empyrean, dia masih terlalu lemah. Dua ribu tahun untuk menumbuhkan ke alam Surgawi Empyrean, nak, kamu juga terlalu meremehkan Surgawi Empirins. Tonger berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, dua ribu tahun sudah cukup. Kultifasinya berbeda dari yang lain. Bagi yang lainnya, hambatan adalah hambatan terbesar. Tapi budidaya Ye Yuan, itu memahami dao terlebih dahulu, dan baru kemudian berkultifasi. Baginya, kemacetan hal semacam ini tidak ada. Selama ini, Ye Yuan tidak akan dengan sengaja mengejar akumulasi esensi Surgawi. Sebagian besar energinya masih ditempatkan untuk memahami Gunung Heaven Span kecil. Makanya, ketika Leng Kiuling melihat Ye Yuan lagi, itulah mengapa dia akan sangat terkejut. Dewa Surga untuk Dewa Surgawi, rintangan ini tidak mudah diselesaikan, bahkan bagi seorang jenius seperti Leng Kiuling. Tapi Ye Yuan membersihkannya dengan mudah. Semua orang tercengang, terutama Tonger. Dasar brengsek, sangat sombong. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan menerobos ke Empirean Rilem dalam dua ribu tahun. Lebih jauh, Anda harus tahu bahwa dia pasti berasal dari garis keturunan dengan Kaisar Langit Bodhimanda, bahkan mungkin seorang Kaisar Surgawi, yang Transcendent Bodhimanda. Sumber daya budidaya yang dianikmati adalah apa yang tidak dapat Anda bayangkan, Tonger memperingatkan. Ye Yuan menatapnya sekilas. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat pada treasure peak. Swash! Babi harta karun menggerogoti tubuh Ye Yuan dengan sangat patuh, menggunakan kepala babi untuk menggesek Ye Yuan, untuk menunjukkan kasih sayang. Heh, semua terima kasih kali ini. Kalau tidak, hidupku ini akan dianggap selesai. Tonger, keberadaan seperti apa treasure peak itu. Ye Yuan tiba-tiba mengabaikan kata-kata Tonger dan bertanya. Sebelumnya, dia juga mengira pasti sudah mati. Siapa yang tahu bahwa babi harta karun datang meraung melintasi cakrawala, mengirim lin cangcing terbang dengan bersin. Kejutan yang dibawa oleh adegan itu kepada semua orang terlalu kuat. Di antara mereka juga termasuk Ye Yuan. Tonger mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana saya bisa tahu. Balasan Tonger membuat Ye Yuan tertegun. Ye Yuan selalu berpikir bahwa babi harta karun adalah hewan peliharaan roh Tonger dan dia harus sangat jelas. Dia tidak menyangka bahwa sekarang dia benar-benar mendapatkan jawaban seperti itu. Kamu tidak tahu. Tonger menggelengkan kepalanya dan berkata, babi harta karun telah diturunkan kepadaku oleh spirit medisin empirean dari bambu group void realm generasi sebelumnya. Sejak itu, selalu mengikuti saya. Adapun asalnya, saya tidak tahu apa-apa. Jangan gunakan mata seperti itu untuk menatapku. Saya bertanya kepada spirit medisin empirean sebelumnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Petik 2. Ye Yuan menunduk untuk melihat babi harta karun di dadanya, kaget tidak bisa berkata-kata. Selama ini, treasure pig selalu misterius. Tapi mendengar kata-kata Tonger, perasaan misterius di treasure pig menjadi lebih kuat lagi. Baiklah, tapi aku masih harus berterima kasih, kata Ye Yuan kepada babi harta karun. Mendengus. Grun, petik 2. Babi harta karun melengkungkan kepalanya, arti itu sepertinya mengatakan, tidak perlu berterima kasih, perbaiki bagiku lebih banyak pil obat akan cukup. Ye Yuan tersenyum saat melihat situasinya dan berkata, tenang, pil obat pasti cukup. Oh, benar, yang mulia, Anda melakukan perjalanan ke Klujade Imperial City, bagaimana kabarnya? Ning Tian Ping bertanya. Baru saat itulah Ye Yuan mengingat kejadian ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah tidak ada satu jiwa pun di sana. Rong Si Wei ini sepertinya tidak sederhana. Petik 2. Wajah Ning Tian Ping berubah, dan dia berkata, yang mulia, saya perlu memberitahu Anda kabar buruk. Tidak lama setelah Anda jatuh pingsan, Wu Tian meninggal. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut, terdiam. Masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Hanya setelah beberapa saat, apakah dia berkata, ayo, mari kita pergi ke ibu kota kekaisaran Sumpah 9, saya agak khawatir tentang keselamatan saudara Jiang. Nine Pledge Imperial Capital adalah ibu kota kekaisaran tingkat menengah, itu tidak makmur dari Tosan Soar Imperial Capital dalam hal skala. Tetapi ibu kota kekaisaran adalah ibu kota kekaisaran. Itu jauh dari kota kekaisaran yang bisa dibandingkan. Ye Yuan dan Jiang Jadehal bersahabat. Saat mengobrol dengan Iseng dengannya di masa lalu, dia pernah mendengar Jiang Jadehal disebutkan sebelumnya. Ibu kota kekaisaran Sumpah 9 memiliki tiga faksi utama, City Lord Manor, Pavilion Linghua, serta Akademi Kongming. Di belakang ketiga faksi utama ini dikatakan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik rilem dewa sejati tingkat menengah. Situasi Nine Pledge Imperial Capital berbeda dari Tosan Soar Imperial Capital. Ketiga faksi utama ini bersaing dalam kegelapan, tidak ada yang mau tunduk pada yang lain. Tentu saja, di permukaan, itu masih City Lord Manor yang mengatur seluruh sembilan Sumpah Imperial Capital. Tetapi dua kekuatan besar lainnya juga diam-diam mengendalikan banyak kota kekaisaran. Jiang Jadehal berasal dari Akademi Kongming, jadi sepuluh kota Southridge juga selalu berada di bawah lingkup kekuatan dan pengaruh Akademi Kongming. Tentu saja, sepuluh kota Southridge adalah tanah tandus, tiga faksi utama tidak akan terlalu peduli tentang itu. Oleh karena itu, selama ini, sepuluh kota Southridge aman dan sehat. Terlepas dari beberapa konflik kecil, tidak ada fluktuasi yang terlalu besar yang terjadi sebelumnya. Jiang Jadehal, Inspektur Patroli ini, secara alami juga sangat nyaman. Bakat Jiang Jadehal tidak dianggap baik. Dengan bakatnya, sepertinya tidak terlalu mungkin ada terobosan. Tetapi dia mendengar Jiang Jadehal mengatakan bahwa bakat putrinya sangat bagus, melangkah ke alam Dewa Surgawi di usia muda. Tentu saja, ini juga semua berkat Ye Yuan. Saat itu, selama pakta pedang emas, Jiang Jadehal meminta Ye Yuan untuk membantunya menyempurnakan pilvoid diok tertinggi, itu demi putrinya. Masalahnya setelah itu, Ye Yuan secara alami mendengar tentang itu sebelumnya. Setelah putrinya menghonsumsi pilvoid diok tertinggi, dia segera menerobos ke alam Dewa Surgawi. Saat ini, Jiang Jadehal dilempar ke sel kematian, tetapi orang-orang pavilion Linghua diam-diam mencurangi barang-barang di sini. Mungkinkah pavilion Linghua sudah berkolusi bersama dengan City Lord Manor dan berencana bergandengan tangan untuk menangani Akademi Kongming? Sepanjang jalan, Ye Yuan selalu menganalisis urutan kejadian untuk masalah ini. Berpikir ke sana kemari, kemungkinan semacam ini sangat tinggi. Hanya saja, mengapa Rong Siwe ini langsung mengetahui kegagalan Wutian dan membunuh Wutian. Bab 1898, patahkan kaki anjing Anda. Akademi Kongming, pendirian angin mengalir. Tempat ini adalah tempat di mana Akademi Kongming mengatur para murid. Setelah murid seperti Jiang Jadehal kembali ke ibu kota kekaisaran, mereka semua harus datang ke sini untuk melapor. Tentu saja, di permukaan, Jiang Jadehal berada di bawah jurisdiksi City Lord Manor. Di dalam aula, seorang pria tua kurus memandang Yeyuan, tatapannya sedikit terkejut. Orang tua itu bertanya, kamu benar-benar kepala penatua Heavenly Eagle Imperial City. Dewa surgawi Cakrawala kelima yang begitu muda, bahkan di Akademi Kongming, itu juga tidak biasa terlihat. Kota kerajaan surgawi elang tempat semacam itu, penguasa kota juga hanyalah tuan kota Cakrawala ke-2. Sekarang, kepala tetua yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya adalah tuan kota Cakrawala ke-5, itu tidak tergantung padanya untuk tidak terkejut. Alam ini bisa pergi ke beberapa kota kekaisaran tingkat menengah untuk menjadi penguasa kota. Yeyuan mengambil sebuah token dan menyerahkannya, berkata sambil tersenyum, aku selalu bepergian keluar dan hanya kembali ke Heavenly Eagle beberapa hari yang lalu. Orang tua itu menerimanya dan melihatnya. Benar saja, itu adalah token penatua kepala Heavenly Eagle Imperial City tanpa kepalsuan. Mendengar makna ini, kemungkinan ketika Yeyuan bepergian keluar, dia menemukan beberapa pertemuan yang tidak disengaja, itulah mengapa dia akan menerobos begitu cepat. Mungkin juga memurnikan buah dao Dewa Surgawi. Alam Dewa Surgawi semacam ini tidak memiliki banyak masa depan. Berpikir sampai di sini, lelaki tua itu secara alami memandang rendah Yeyuan lebih banyak. Dewa Surgawi Cakrawala ke-5, tidak mengatakan bahwa mereka ada di semua tempat di ibu kota ke Kaisaran Sumpah 9, mereka juga bukan minoritas. Orang tua itu mengembalikan token itu kepada Yeyuan dan berkata dengan acuh-ta'acuh untuk apa kau menemukan di Aken ini. Orang tua ini disebut Lucen, di Aken pembentukan angin mengalir, dan juga atasan langsung Jiang Jadehal. Yeyuan menggenggam tangannya dan berkata, Diakon Lu, Inspektur Patroli Asli 10 Kota Saltrich, Jiang Jadehal, adalah teman dekat Ye ini. Ye ini mendengar bahwa dia dilemparkan ke sel kematian oleh City Lord Manor karena dia melakukan sesuatu beberapa waktu lalu, dan secara khusus datang untuk menanyakan beberapa berita. Petik 2. Ekspresi Lucen berubah tanpa terlihat, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Ternyata itu untuk masalah Jiang Jadehal. Sebenarnya, aku juga tidak tahu banyak tentang urusannya. Tapi, hal yang dia lakukan tidaklah kecil. Petik 2. Bagaimana perubahan ekspresi Lucen bisa bersembunyi dari mata Yeyuan? Tetapi dia datang untuk meminta orang melakukan sesuatu dan tentu saja tidak akan menyadari batasan yang tepat untuk ucapan dan tindakan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Diakon Lu, mohon tercerahkan dengan ajaran Anda. Lucen mengelus jenggotnya dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Yeyuan mengerti di dalam hatinya. Sambil mengeluarkan botol kecil, dia memberikannya kepada Lucen dan berkata sambil tersenyum, Diakon Lu telah merawat Bruder Jiang dengan baik secara normal dan secara alami juga menjaga kota Kekaisaran Langit Surgawi milikku. Yey ini memiliki tanda kecil di sini, Diakon Lu mohon terima. Petik 2. Diaken seperti Lucen tentu saja tidak bisa mengabaikan serangan pemerasan dari para pendatang dari bawah. Mereka mengelola Inspektur Patroli, Inspektur Patroli mengelola kota-kota Kekaisaran. Para Inspektur yang berpatroli melapisi saku mereka dari kota-kota Kekaisaran, sementara mereka, para diaken ini, melapisi saku mereka dari para Inspektur yang berpatroli, mengeksploitasi lapis demi lapis. Tentu saja, orang-orang seperti Jiang Jadehal pada dasarnya tidak menunjukkan banyak rasa hormat. Bahkan jika dia ingin meraup untung, dia juga tidak bisa meraup banyak. Oleh karena itu, status Jiang Jadehal dalam pembentukan angin mengalir ini sebenarnya sangat rendah. Dia hanyalah Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Terlepas dari apakah kekuatan atau status, itu tidak cukup untuk dianggap penting. Ini, Pil Suyu Tingkat Surga. Barang Bagus. Ketika Lucen melihat pil obat di dalam botol kecil. Ketika Lucen melihat pil obat di dalam botol kecil, kedua matanya langsung menyala. Pil Suyu adalah pil Dewa 5 peringkat menengah. Itu bisa meningkatkan budidaya seniman bela diri alam Dewa Surgawi. Pil obat ini telah disempurnakan oleh Ye Yuan di alam bambu Groove Void sejak lama. Pada saat itu, standarnya saat menyempurnakan pil Dewa peringkat 5 masih kurang dan ia hanya memurnikan pil Dewa tingkat surga. Tapi pil yang rusak ini mirip dengan harta karun tertinggi di mata Lucen. Lucen menerima pil Suyu dengan hati-hati dan buru-buru menyimpannya, seolah-olah takut Ye Yuan akan menyesalinya. Men, lumayan, setidaknya kamu tega. Tapi masalah Jiang Jadehal, saya mendorong agar Anda tidak terlibat. Jika tidak, Anda bahkan akan kehilangan hidup Anda. Lucen menyingkirkan pil Suyu dan melambaikan tangannya sambil berkata dengan dingin. Dia sepertinya kehilangan minat untuk terus berbicara dengan Ye Yuan dan benar-benar langsung mengusir orang. Alice Ye Yuan berkerut, dan dia mengendalikan amarahnya dan berkata, Saudara Jiang menunjukkan kebaikan kepadaku, ia ini hanya di sini untuk bertanya dan tidak memiliki niat lain. Alice Lucen juga berkerut dan dia berkata dengan tidak sabar, saya memiliki niat baik. Kamu sudah bisa pergi. Petik 2 Hati Ye Yuan terbakar amarah. Dua mata sedikit menyipit, dia berkata, diakon lu mengambil manfaat dan tidak melakukan pekerjaan. Dia juga tidak menyangka bahwa Lucen ini begitu tidak tahu malu. Jika dia sudah lama mengetahuinya, dia mungkin juga menggunakan pil Suyu untuk memberi makan anjing. Meskipun pil obat ini tidak penting bagi Ye Yuan, pil dewa peringkat lima tingkat surga nilainya cukup besar. Melihat penampilan Ye Yuan, Lucen berkata sambil tersenyum dingin, mengapa, di pembentukan angin yang mengalir ini, apakah kamu masih berencana untuk menyerang? Mengambil barang Anda berarti memikirkan Anda. Seorang tetua kepala kota Kekaisaran Belaka juga berani kurang ajar di depan diaken ini. Enyah. Terhadap orang-orang yang datang dari bawah ini, Lucen biasanya terbiasa bermain sebagai tiran dan tidak menganggap mereka serius sama sekali. Sikap Ye Yuan juga memicu amarahnya. Ketika orang-orang di bawah melihatnya, siapa yang tidak hormat dan hormat. Sekarang, Ye Yuan ini benar-benar berani memiliki sikap seperti itu terhadapnya, benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Cahaya dingin melintas di mata Ye Yuan dan dia berkata dengan suara dingin, sepertinya kamu sangat sombong ya. Lucen sangat marah saat mendengarnya dan berkata, bocah, menurutmu dengan mendapatkan jackpot dan memurnikan buah dao dewa surgawi, kamu bisa kurang ajar di depan diaken ini. Diakon ini sudah memberi Anda kesempatan, tetapi karena Anda tidak terburu-buru, maka saya akan mematahkan kaki anjing Anda dan mengusir Anda. Petik 2. Bang! kekuatan dunia kekuatan dunia Lucen tiba-tiba meletus, menghancurkan ke arah Ye Yuan. Lucen adalah dewa surgawi cakrawala ke-6, Ye Yuan hanyalah dewa surgawi cakrawala ke-5 tingkat menengah. Dia sama sekali tidak menanggapi Ye Yuan dengan serius. Itu hanya untuk melihat sosoknya berkedip, menamparkan ke arah Ye Yuan. Ye Yuan berdiri di sana dan bahkan tidak bergerak. Dia bahkan tidak melepaskan esensi surgawi, seolah-olah dia ketakutan keluar dari akalnya. Lucen mencibir ketika dia melihat situasinya dan berkata, bahkan tidak tahu seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki, juga berani kurang ajar di depan diaken ini. Kedua orang itu tidak jauh, Lucen tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Detik berikutnya, dia akan bisa melumpuhkan Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Dia masih berdiri di sana, hanya saja kaki kanannya terayun tanpa terasa retak. Hanya untuk mendengar suara patah tulang memancar. Lucen berteriak dengan sedih, langsung berlutut di depan Ye Yuan. Ah, kakiku, Lucen meratap. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, bahkan tidak tahu seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki, juga berani menyerang orang lain. Memberi Anda Pil Suyu sedang melihat akun wajah saudara Jiang. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sendiri sebagai seseorang yang penting? Petik 2. Lucen terluka sampai dia meringis kesakitan, keringat dingin mengalir deras. Tendangan Ye Yuan barusan sudah ditendang sampai tulang kakinya hancur menjadi debu, tidak bisa berdiri sama sekali. Dia ingin mematahkan kaki Ye Yuan. Pada akhirnya, dia mematahkan kakinya dengan satu gerakan. Domen yang dibentuk oleh kekuatan dunianya sama sekali tidak berpengaruh pada Ye Yuan. Baru sekarang Lucen mengerti bahwa penatua kepala kota kekaisaran yang sangat muda di depannya ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Aku, aku salah. Aku, aku mohon, biarkan aku pergi. Lucen berkeringat peluru saat dia berkata. Ye Yuan menganggup dan berkata, bukannya aku tidak bisa melepaskanmu, tapi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Murid Lucen menyusut, tapi dia masih menganggup dan berkata, aku. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Petik 2. Bab 1899, menyebabkan adegan dalam pembentukan angin mengalir. Mendengar Lucen berbicara tentang masalah Jiang Jadehal, ekspresi Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Ternyata Jiang Jadehal dipanggil kembali oleh Tuan Kota Manor untuk melaporkan tugasnya. Tapi setelah memasuki City Lord Manor, Jiang Jadehal dilemparkan ke sel kematian karena kejahatan membunuh Tuan Mudayu. Tuan Mudayu ini disebut Yu Jin Song, putra ketiga penguasa kota, kultivasi Dewa Langit Cakrawala ke-8, statusnya sangat tinggi. Jiang Jadehal, seorang inspektur patroli yang sangat sedikit, tetapi berani membunuh Yu Jin Song, seberapa keterlaluan kejahatan besar semacam ini. Tapi setelah Ye Yuan mendengar, dia hampir bisa memastikan bahwa Jiang Jadehal sedang dijebak. Ada terlalu banyak raguan tentang kejadian ini. Selama seseorang tidak memiliki masalah dengan kepala mereka, mereka praktis dapat melihat bahwa masalah ini mencurigakan. Kecuali, melihat melalui adalah satu hal, apakah ada yang berani mengatakan adalah masalah lain. Ibu kota Kekaisaran Sumpah 9 ini, berapa banyak orang yang berani memprovokasi City Lord Manor. Selain itu, Jiang Jadehal hanyalah inspektur yang berpatroli di Tanah Tandus, statusnya di ibu kota Kekaisaran sangat rendah. Tidak ada yang akan membela dia sama sekali. Dari percakapan dengan Lu Chen ini sebelumnya, Ye Yuan bisa merasakan bahwa Akademi Kongming juga tidak mau menyinggung City Lord Manor untuk masalah kecil ini. Ye Yuan menatap Lu Chen dan bertanya, Jiang Jadehal masih memiliki seorang putri. Dia harus menjadi murid Akademi Kongming. Di mana dia sekarang? Ekspresi Lu Chen berubah, goyah, dan tidak bisa berbicara. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, hatinya jatuh ke dasar. Hanya untuk melihat tatapannya menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu di pembentukan angin mengalir. Ye Yuan mengacungkan jari-jarinya sebagai pedang, menusuk niat pedang dingin langsung mendatangkan malapetaka di dalam gedung. Menyaksikan niat pedang yang mengerikan seperti itu, murid Lu Chen mengerut, jelas sangat ketakutan. SS dia telah dikeluarkan dari Akademi Kongming. Lu Chen berkata dengan terbata-bata. Wajah Ye Yuan berubah dan dia berkata dengan suara serius, Jiang jadi hal sangat teliti dan melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun. Jika tidak ada pujian berjasa, ada juga kerja keras. Akademi Kongmingmu terlalu berlebihan. Pertua. Merasakan amarah Ye Yuan, Lu Chen ketakutan dalam hati dan buru-buru menjelaskan, A itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia, dia pergi mencari Tuan Mudayu untuk menyelamatkan ayahnya. Pada akhirnya, tidak tahu apa hasilnya, tapi dia dijual ke Chare Free Grove. Akademi merasa kehilangan muka, itulah mengapa mereka mengusirnya. Petik 2. Chare Free Grove. Alice Ye Yuan berkerut, jelas tidak pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Lu Chen buru-buru berkata, Chare Free Grove adalah salah satu rumah bordil terbesar di ibu kota Kekaisaran, salah satu bisnis City Lord Manor. Ye Yuan merasakan gelombang api membumbung di dalam hatinya, kedua ayah dan anak ini hanya mengalami bencana yang tidak pantas. Ye Yuan memperhitungkan bahwa apa yang diketahui Lu Chen ini juga sebanyak ini. Dia juga tidak bisa diganggu, langsung berbalik dan pergi. Tapi dia baru saja keluar dari pintu ketika suara siulan yang jelas terdengar. Suosh, suosh, suosh. Hampir segera, lebih dari selusin pembangkit tenaga alam dewa surgawi berlari keluar, mengelilingi Ye Yuan sampai bahkan air tidak bisa merembes masuk. Pada saat ini, sosok Lu Chen juga melintas, berpose seperti burung pegar yang berdiri dengan satu kaki, bergabung ke tengah-tengah kelompok orang ini. Seorang pria parubaya memandang Lu Chen, sedikit mengernyit sambil berkata, Lu Chen, apa yang terjadi? Benar-benar melepaskan sinyal serangan musuh di markas pembentukan angin mengalir. MN, ada apa dengan lukamu? Petik 2. Lu Chen terluka sampai dia mendesis kesakitan. Menunjuk ke arah Ye Yuan, dia mengertakan gigi dan berkata, Asisten Kepala Song, anak nakal yang datang dari kota Imperial Heavenly Eagle ini sangat kasar, untuk benar-benar berani menyerangku di markas besar Flowing Wind Establishment, langsung mematahkan kakiku. Baru saja, dia bahkan mengancam akan membunuhku. Petik 2. Song Yan Cai memandang Ye Yuan dengan agak heran, jelas tidak terlalu mempercayainya. Nama Heavenly Eagle Imperial City, dia memiliki kesan, itu adalah kota kekaisaran yang sangat miskin. Bagaimana bisa Dewa Surgawi Cakrawala kelima yang begitu mudah muncul? Mungkinkah dengan memurnikan buah dao? Tapi, dengan kekuatan Lu Chen, bagaimana dia bisa patah kakinya oleh pemuda ini? Selain itu, bahkan tidak menimbulkan keributan yang terlalu besar. Dalam sekejap, banyak pertanyaan muncul di benak Song Yan Cai. Haha, Lu Chen, kamu juga terlalu tidak berguna, kan? Untuk benar-benar kalah dari anak Dewa Langit Cakrawala kelima. Petik 2. Seorang anak yang datang dari kota kekaisaran terpencil, dia mungkin mendapatkan jackpot dan menyempurnakan buah dao Dewa Surgawi, kan? Sampah seperti ini, kamu juga tidak bisa menjaganya. Petik 2. Kelompok pembangkit tenaga Dewa Surgawi itu sebagian besar adalah diaken pembentukan angin mengalir, mengejek Lu Chen. Jelas, pemikiran mereka sama dengan Lu Chen. Baru setelah itu Song Yan Cai membuat isyarat tangan, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan suara serius, anak muda, tahukah kamu jenis kejahatan serius apa yang melukai seorang diaken di Flowing Wind Establishment? Ye Yuan memandang Song Yan Cai dan berkata dengan tatapan mengejek, kejahatan serius. Huhu, sepertinya ujung tombak Akademi Kong Ming semuanya mengarah ke orangnya sendiri. Orang sendiri di jebak oleh musuh dan di jebloskan ke penjara, tidak ada di antara kalian yang memeriksanya, tetapi ingin mencela dan menuduh orang-orang kalian sendiri, sungguh menggelikan. Petik 2 Wajah Song Yan Cai jatuh dan dia berkata, anak muda, sentimen yang terdengar sangat tinggi. Bocah nakal yang datang dari kota kekaisaran berani berbicara dengan kepala lembaga seperti ini. Petik 2 Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman dingin, kalau tidak, bagaimana kamu ingin aku berbicara? Bahkan tidak bisa melindungi bangsamu sendiri, masih ingin membuatku bersyukur padamu. Aku punya masalah yang harus diselesaikan sekarang, semuanya tersesat untukku. Petik 2 Menuju pendirian angin mengalir ini, Ye Yuan merasa enggan untuk memiliki kesan yang baik sekarang dan tentu saja tidak akan memiliki kata-kata pujian. Alis Song Yan Cai berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, dasar anak nakal yang sombong, jatuhkan dia untukku. Para diaken ini mematuhi perintah dan segera bergegas maju bersama. Selusin orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga Dewa Surgawi Cakrawala ke-6 dan ke-7, kekuatan mereka agak tidak biasa. Sementara Song Yan Cai bahkan adalah Dewa Surgawi Cakrawala ke-8. Dalam pandangannya, bukankah itu lebih dari cukup bagi orang-orang ini untuk berurusan dengan Dewa Langit Cakrawala ke-5. Tapi dia salah. Ye Yuan mendengus dingin, sosok segera berubah menjadi bayangan, sebelum bola balik di tengah-tengah selusin diaken ini. Segera, serangkaian jeritan dikeluarkan. Satu demi satu sosok langsung dikirim terbang keluar. Seluruh aola sunyi. Murid Song Yan Cai mengerut, menatap Ye Yuan dengan tatapan kaget, penuh ketidakpercayaan. Dewa Langit Cakrawala ke-5 mengalahkan lebih dari 10 orang yang satu atau dua alam kecil lebih tinggi darinya dalam beberapa gerakan. Tidak, tunggu, jangan kalah. Jika Ye Yuan mau, dia pasti sudah membunuh orang-orang ini sekarang. Selesai dengan ini, Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan keluar dari pintu, benar-benar mengabaikan Song Yan Cai. Berhenti. Bang! Kekuatan dunia Song Yan Cai tiba-tiba meletus, menyelimuti Ye Yuan. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak mendengarnya dan juga tidak merasakan kekuatan dunianya berjalan keluar dengan sangat tenang. Ekspresi Song Yan Cai berkedip-kedip, tapi akhirnya, dia tetap tidak bergerak. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan pemuda ini. Hanya sepanjang jalan sampai sosok Ye Yuan menghilang dari pandangannya, apakah dia tiba-tiba terbangun? Apakah? Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri yang memurnikan buah dao dewa surgawi? Mustahil. Song Yan Cai langsung membantah ide ini. Seniman bela diri yang memurnikan buah dao tidak mungkin sekuat itu. Dia melihat ke arah Lucen dan bertanya dengan suara serius, kamu mengatakan bahwa dia datang dari kota Imperial Heavenly Eagle sekarang. Kota Kekaisaran Langit Surgawi Southridge. Petik 2. Lucen masih di tengah keterkejutan. Mendengar pertanyaan Song Yan Cai, barulah dia tiba-tiba terbangun, menganggupkan kepalanya kaku, dan berkata, ye ya. Saya memeriksa token identitasnya, dia memang kepala Penatua Heavenly Eagle Imperial City. Petik 2. Alis Song Yan Cai bertaut erat dan dia bertanya lagi, mengapa dia datang ke sini. Ekspresi Lucen jelek saat dia berkata, untuk, untuk masalah Ji yang jadi hal. Song Yan Cai terkejut, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berdiri. Bab 1900, aku akan membawamu keluar. Ya ampun, adik kecil yang tampan. Cepat masuk dan lihat, cara free grove kami adalah kota yang menyenangkan, jaminan bahwa Anda akan bersenang-senang sehingga Anda lupa untuk kembali. Petik 2. Saat Ye Yuan tiba di cara free grove, seorang wanita parubaya yang sebagian kehilangan ketampanannya segera datang untuk menyeretnya, dengan paksa menyeretnya ke dalam. Ye Yuan memandang nyonya dan bertanya, apakah di tempat Anda ada seorang gadis bernama Jiang Haitang? Saat nyonya mendengar, dia segera menjadi waspada dan menatap Ye Yuan dengan dalam saat dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, ini adalah mawar berduri. Meski dia terlihat menggerahkan, kepribadiannya galak seperti api. Kami memiliki banyak gadis yang baik di sini, jadi kenapa tidak? Tuan ganti dengan yang lain. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Muda ini menyukai kuda liar, saya menginginkannya. Aturlah kamar dan bawakan untukku. Petik 2. Nyonya menyempitkan matanya dan berkata dengan anggukan, karena Tuan Muda menyukainya, itu juga tidak masalah. Ayo, teman-teman, bawa Tuan ini ke ruang utama. Petik 2. Pada saat ini, seorang penipu berlari dan membawa Ye Yuan ke ruang utama. Tanah kesenangan ini juga diterima dengan sangat baik di kalangan seniman bela diri. Perjalanan kultivasi sangat suram, tidak semua orang bisa fokus dengan sepenuh hati pada Dao. Setelah beberapa seniman bela diri dengan bakat biasa-biasa saja mencapai alam tertentu, sangat sulit untuk melakukan terobosan lagi, dan mereka secara alami akan enggan berpisah dengan kemegahan dunia. Jenis seniman bela diri ini sebenarnya adalah mayoritas. Berjalan di sepanjang jalan, Ye Yuan menemukan bahwa bisnis carefree grove ini sangat populer. Penampilan para gadis di sini cukup luar biasa. Selanjutnya, setiap budidaya mereka tidak lemah, membuat Ye Yuan sangat terkejut. Kultivasi mencapai alam dewa surgawi, bahkan alam dewa surgawi, bagaimana mungkin seseorang bersedia datang ke sini dan direduksi menjadi mainan manusia. Ye Yuan mempertahankan ketenangannya dan tiba di sebuah ruangan yang bagus, dekorasi di dalamnya sangat mewah. Tak lama kemudian, dua pria kekar mengawal seorang gadis dan membuka pintu kamar. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas, tetapi melihat bahwa gadis ini kurus dan pucat, cukup banyak memar di wajahnya. Tangan dan kakinya bahkan diborgol dan dibelenggu. Tapi sebelum datang ke sini, dia jelas telah dirapikan dengan cermat, sedikit menyembunyikannya. Meski terlihat kuyuh, sikap keras kepala dan tekat untuk mati di mata gadis ini tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Ye Yuan melirik dan tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Setelah masuk, gadis itu memelototi Ye Yuan. Jika penampilan bisa membunuh, Ye Yuan pasti sudah mati beberapa kali. Tapi Ye Yuan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, buka borgol dan gelang kakinya. Kedua pria kekar itu terkejut dan berkata dengan ragu-ragu, ini tidak pantas, kan, tuan? Gadis ini sangat galak dan telah melukai banyak tamu. Petik 2. Ye Yuan berkata, apakah kalian merasa bahwa dia, seorang gadis yang laut surgawi tersegel, dapat menyakitiku? Salah satu dari mereka memikirkannya dan masih melepaskan pengekangan Jiang Haitang, dan berkata sambil mendengus dingin, lebih patuh. Jika anda masih berani bersikap tidak sopan terhadap tamu, anda tahu hasilnya. Petik 2. Selesai berbicara, kedua pria kekar itu keluar. Ye Yuan menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan juga menuangkan secangkir anggur untuk kursi kosong di seberangnya dan melakukan gerakan mengundang, berkata sambil tersenyum, duduk dan bicara, minum secangkir anggur untuk menenangkan sarafmu. Jiang Haitang tidak duduk, dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, hal yang tidak tahu malu, ingin menggunakan alkohol untuk menjatuhkan saya. Bermimpilah. Ye Yuan hanya tersenyum saat mendengar itu. Menenggak cangkir dalam satu tegukan sendiri, dia tersenyum dan berkata, kamu dipanggil Jiang Haitang. Terus, ayahmu adalah Jiang Jadehal. Wajah Jiang Haitang berubah dan dia berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, 800 tahun, Dewa Langit Cakrawala keempat, lumayan, lumayan. Sepertinya efek Supreme Jade Void Pill telah dimainkan sepenuhnya. Petik 2 Dengan ini, Jiang Haitang benar-benar terkejut. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan keterkejutan yang luar biasa, kamu. Siapa kamu? Mengapa Anda tahu bahwa saya pernah meminum Supreme Jade Void Pill sebelumnya? Petik 2 Masalah Jiang Haitang yang pernah meminum pil kekosongan diok tertinggi tingkat dewa hanya diketahui oleh dia dan ayahnya, dua orang. Lalu, bagaimana pemuda di depannya ini tahu? Kecuali kalau Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu sudah menebaknya, bukan? Jiang Haitang menatap tajam ke arah Ye Yuan dan berkata dengan tidak percaya, kamu. Kamu Ye Yuan, mustahil. Ayah saya memberitahu saya bahwa ketika Anda meninggalkan kota kekaisaran langit surgawi, Anda hanyalah dewa langit Cakrawala pertama. Hanya beberapa ratus tahun, bagaimana Anda bisa berkultivasi menjadi dewa surgawi Cakrawala kelima? Kecuali, kecuali jika Anda mengonsumsi buah dao dewa surgawi. Petik 2. Ye Yuan membuat isyarat lain yang mengundang, menunjukkan padanya untuk duduk dan berbicara. Kali ini, Jiang Haitang tidak menolak, duduk di hadapan Ye Yuan. Kecuali, dia masih tidak minum alkohol. Ye Yuan bisa melihat bahwa dia masih memiliki hati yang waspada terhadapnya. Sepertinya Jiang Jadehal yang dijebloskan ke penjara dan penangkapannya di rumah bordil membuatnya menghasilkan mentalitas waspada yang intens terhadap semua orang. Raih tanganmu, kata Ye Yuan. Jiang Haitang terkejut tapi masih mengulurkan tangannya saat berkata. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di denyut nadi Jiang Haitang dan perlahan menutup matanya. Tak lama kemudian, dia membuka matanya dan berkata dengan anggukan, Lumayan, itu memang pilvoid tertinggi yang aku perbaiki. Jiang Haitang terkejut dan berkata, Anda mencurigai saya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Sama seperti Anda meragukan saya, saya secara alami akan mencurigai Anda juga. Jiang Haitang memikirkannya dan berkata sambil mengangguk, Baiklah, tapi saya sudah menghonsumsi pilvoid gyok tertinggi selama delapan hingga sembilan ratus tahun, Anda dapat mengetahui apakah saya Jiang Haitang atau tidak hanya dengan membaca denyut nadi saya. Atau, apakah kamu menipu saya? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kekuatan obat dari pil obat tingkat dewa tidak akan menghilang begitu cepat. Saya yakin Anda sudah merasakan manfaat dari pil obat ini. Pil dewa roh kekosongan kelas yang lebih tinggi, bahkan pil dewa roh yang sangat besar, bahkan dapat mempengaruhi seniman bela diri sepanjang hidup mereka. Pil obat yang saya perbaiki sendiri, secara alami saya memiliki skor di hati saya. Petik 2. Jiang Haitang tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Dengan bakatnya, awalnya tidak mungkin untuk berkultivasi menjadi dewa surgawi cakrawala keempat dengan begitu cepat. Beberapa tahun ini, selama kultivasi, kekuatan dari Supreme Jade Void pil masih berperan di saat-saat genting. Begitulah cara membiarkannya menembus kemacetan lebih cepat. Orang harus tahu, kekuatan Jiang Haitang saat ini sudah menyusul Jiang Jadehal. Kecepatan peningkatan semacam ini tidak terbayangkan sebelumnya. Terima kasih, Jiang Haitang berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah keberuntungan saya bahwa Anda tidak membenci saya. Jika bukan karena aku, ayahmu juga tidak akan dijebloskan ke dalam sel kematian, dan kamu juga tidak akan direduksi menjadi penderitaan seperti itu. Petik 2 Tapi Jiang Haitang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak harus seperti ini. Ayahku berkata bahwa dia berhutang budi padamu. Janjinya kepada Anda harus dipenuhi. Aku tahu dia melakukan semuanya demi aku. Petik 2 Berbicara sampai di sini, air mata Jiang Haitang tidak bisa menahan lagi, mengalir seperti bendungan yang terbuka. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Saudara Jiang benar-benar dapat dipercaya. Anda yakinlah, saya sama sekali tidak akan membiarkan Saudara Jiang mati begitu saja. Sebaliknya, itu kamu. Bagaimana Anda bisa cukup bodoh untuk meminta kulit harimau? Petik 2 Jiang Haitang menangis pahit dan berkata sambil terisak, Aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Mendengar keluhan Jiang Haitang yang menangis, kemarahan Ye Yuan disulut sekali lagi. Ternyata Jiang Haitang pergi mencari Yu Jin Song hari itu, tapi Yu Jin Song diminta untuk memberikan tubuhnya kepadanya sebelum dia mau membiarkan Jiang jadi hal keluar. Kepribadian Jiang Haitang teguh dengan integritas moral dan tidak mau tunduk. Siapa yang tahu bahwa Yu Jin Song menyalakan dupa Souliter di dalam kamar. Dia membius Jiang Haitang dan menodai kepolosannya, dan bahkan menyegel Laut Surgawi, mengirimnya ke Caref Rigrove. Temperamen Jiang Haitang teguh dengan integritas moral dan sudah lama memendam tekat untuk mati. Hanya saja kehidupan dan kematian Jiang Jadehal tidak diketahui, itulah mengapa dia menyaret keberadaan yang tidak dapat diabaikan sampai saat ini. Ye Yuan menghela nafas lagi setelah mendengarkan sampai akhir. Menarik tangan Jiang Haitang, dia berkata, Ayo, aku akan membawamu keluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!